Pertanyaan gini, kira-kira di sekitar, kan goal-nya kan Indonesia emas di 2045 gitu. Nah, kalau secara teori siklus kan nantikan tribuna Tunggal Dewi itu yang kemudian dulu. Siklusnya kan begitu gitu, cewek yang jadi pemimpin gitu. Nah, nanti itu di sekitaran mendekati tahun berapa sih akan dipimpin oleh seorang wanita itu. Tunggu ini settling down dulu. Nah, yang membuat mayoritas gitu ya, atau banyak sahabat-sahabat kita gitu ya, yang nonton channel-channel kita, nonton channelnya kalian, nonton channelnya gak dirosok, terus kemudian mulai muncul memori-memori DNA leluhur di masa lalu gitu. Itu tuh kira-kira sehingga menjadi sebuah social movement, itu tuh apa sih gitu. Apa sih maksudnya gimana sih? Kan udah mulai muncul gitu. Yang mulai muncul di pikiran kita masing-masing lebih aware, itu tuh faktor apa kira-kira? Lebih bisa menerima, oh gitu. Pertanyaan singkat jawabannya banyak. Ya, apa itu? Ya, kalau aku sih, aku pernah ngobrol sama salah satu pengamat intelijen kan. Dia content creator juga sih, pengamat intelijen loh ya, bukan intelijen. Dia bilang, memang udah ditata sih sama leluhur kita dari dulu, karena dia, beliau ini bilang, dia memang ada faktor turunan juga. Dan dia bilang, di keluarganya tuh masih nyimpen tuh rontal-rontal kuno. Eh, suara aku kedengeran kan ya? Aman. Dia masih nyimpen tuh rontal-rontal kuno yang ngebahas tentang, ya tentang Indonesia, Nusantara di masa depan. Itu memang udah ditata sih mas, sama leluhur kita dari jaman kerajaan Hindu-Buddha, itu sudah dari dulu udah ditata sampai ke level DNA. Jadi nanti DNA kita itu udah ditanemin, ilmu-ilmu mereka tuh udah ditanemin, termasuk ciri-cirinya. Makanya kan kalau sekarang kita lihat di sosmed tuh ada yang bilang, ciri-ciri terah leluhur itu fisiknya gini-gini-gini. Itu memang ada, menurut rontal itu memang udah disetting gitu loh. Supaya apa? Supaya meskipun nanti ya, mereka ini udah meninggal. Dan ini Nusantara itu belum sempat kejadian jadi mercusuar dunia betulan. Tapi keilmuannya itu udah ketanem di dalam DNA dan itu akan terus terlahir-terlahir-terlahir sampai ratusan tahun kemudian. Kenapa? Ngejagain kalau misalnya dokumentasi mereka atau pusaka-pusaka mereka itu dijarah. Karena kan kejadian kan waktu penjajahan VOC sama Belanda, itu kan terjadi penjualan artefak-artefak sama pengangkutan artefak dari Indonesia ke Eropa. Itu kan terjadi. Kita kan cuma disisain berapa gitu kan. Nah, kalau itu diangkutin kita belajar dari mana gitu loh. Tapi kalau itu ada di DNA kita, ilmu-ilmunya ada di DNA kita, ya kita kan tinggal mengingat aja. Nah, PR-nya adalah bagaimana cara mengingatnya, bagaimana cara mengaktifkan DNA leluhur ini. Ya, pakai kesadaran itu. Karena kalau kesadaran kita makin meningkat, kita kan makin kenal diri kita sendiri, makin masuk ke dalam. Otomatis semakin kita mengenali diri kita sendiri, kode-kode DNA itu makin terbuka. Jadinya gitu kita kayak, oh kayaknya aku punya ilmu ini deh, eh kayaknya aku diwarisin ilmu ini deh. Kok aku tiba-tiba paham topik ini ya, gitu kan. Kok aku jadi ngerti ya, padahal aku nggak perlu belajar bertahun-tahun, tapi kok aku seminggu aja udah ngerti. Nah, itu bisa jadi, itu adalah keilmuan dari leluhur yang memang udah ditanamkan. Udah ditanamkan, udah dikodekan dalam DNA kita, kita tinggal mengingat aja. Gitu kan, kan kita manusia itu normalnya hanya bisa membuka 10% dari kode DNA kita kan. 90%-nya ini kan masih dorman. Nah, ketika kita spiritual awakening, pelan-pelan bertahap-bertahap, kita tuh mulai tuh membuka yang 90%. Jadi yang semula kita cuma terbuka 10% aja kode DNA-nya, sekarang jadi 15%. Lama-lama nanti bisa 20%, mungkin 25%. Itu aja udah meningkat banyak banget kemampuan kita. Seru deh, ke depan orang-orang akan lebih aware, sadar bahwa dirinya terhubung satu sama lain. Kamu adalah aku yang lain, apapun agamamu sibuk mencari persamaan, bukan mencari perbedaan. Mau ada paus, mau ada hiu, mau ada apa aja. Kita selalu, oh itu saudaraku gitu ya. Agama sih tidak lagi kemudian membuat dikotomi kita untuk kemudian bersatu demi sebuah bangsa. Kedepan bakal seperti itu kali ya. Dan yang paling keren, ketika kemudian elit persen lahir di Nusantara yang kita cintai ini, ya sangat masuk akal ketika kemudian kita menjadi kapten kesebelasan dunia di masa yang akan datang. Oh, futbol. Itu yang bisa jadi salah satu pertanda sih. Kita akan menjadi pemimpin bangsa. Kalau katanya guru kita, Pak Ahmad Kojim yang baru datang ini, mereka akan menyembah kepada bangsa kita gitu katanya. Serius Pak Kojim, ngapain gitu kemarin? Berpanutan lah. Karena aku melihat nanti di masa depan tuh Indonesia itu bisa menjadi contoh negara, ini loh negara yang ekologis, negara yang meskipun peradabannya maju, teknologinya maju, tapi tetap bisa sama alam itu bisa menyatu, bisa merawat alam dengan baik. Karena isu kan, karena sekarang itu kan isu-isu yang banyak terhembus itu kan, ya isu tentang alam, global warning lah, krisis apalah. Di Eropa aja kan udah mulai krisis kan, makanya mereka tuh, untung kalau kan aku tinggal di Lombok, ngobrol sama mereka tuh mereka ngeliat Indonesia tuh enak loh. Dibandingkan negara-negara tropis lain, Indonesia tuh termasuk yang paling enak. Enaknya itu kenapa? Di sini tuh masyarakatnya, dia bilang di sini masyarakatnya tuh ramah-ramah, santuy-santuy. Terus nomor dua, kamu tuh cuma punya dua musim, gak kayak kita di Eropa. Dan nomor tiga, kita di Eropa tuh kena krisis iklim, kalian gak kena. Kalian gak kena gitu loh. Jadi mereka ngeliat sebenernya di Indonesia tuh enak. Aku mikir-mikir, ya Indonesia tuh ya surga sebenarnya di sini. Nah kali ya, kalau sekarang kan yang mau jadi pemimpin kan Pak Prabowo gitu ya, potensinya kan bisa dua periode, atau barangkali sudah dil-dilan, oke aku satu periode aja, setelah itu kemudian anakku yang maju atau gimana, kita kan tidak tahu gitu ya. Nah yang ingin kutanyakan gini, kira-kira di sekitar, kan goalnya kan Indonesia emas di 2045 gitu. Nah kalau secara teori siklus kan, nanti kan tribunat tunggal Dewi itu yang kemudian, dulu siklusnya kan begitu gitu, cewek yang jadi pemimpin gitu. Nah nanti tuh di sekitaran mendekati tahun berapa sih akan dipimpin oleh seorang wanita itu? Tunggu ini settling down dulu. Ini kan lagi-lagi penataan, ini masih butuh energi maskulin nih. Makanya laki-laki, makanya laki-laki nanti kalau udah ketata, itu kan tinggal ngerawat aja kan. Tinggal ngerawat, tinggal ngembangkan, itu cewek tuh cocok. Cewek itu cocok dan kayaknya kalau kita ngomongin karma, kan ada tuh yang spiritualis ngomong itu nanti yang jadi tuh, dia itu reinkarnasinya ibu tribunat tunggah Dewi gitu kan. Nah aku kan belajar tuh mas, yang aku kan dapet kan bukunya tentang sejarah Majapahit. Aku kan sempat ada pertanyaan, kenapa kok harus reinkarnasinya tribunat? Nah disitu aku ngelihat, oh tribunat waktu dia naik jadi ratu, dia itu masih masa penyatuan. Berarti kan dia pakai energi maskulin, itu nyalahin kodrat. Nah nanti dia bayar karmanya di reinkarnasinya ini gitu. Di reinkarnasinya dia tidak perlu menyalahi kodrat, dia tetap pakai energi femininnya dia untuk memimpin. Termasuk itu nanti juga akan menjawab, emang kalau pakai energi feminin bisa sukses gitu kan. Karena sekarang ini kan banyak cewek-cewek itu yang takut. Selama ini cewek sukses karena dia pakai energi maskulin kan. Jadi dia jadi independen, dia jadi pemimpin yang teges, yang kaku, yang rasional banget gitu kan. Karena dianggapnya itu cara mencari duit, kesuksesan tuh harus begitu gitu kan. Nanti kan ada pertanyaan, sedangkan kita ini kan ada tarikan kembali ke feminin masing-masing. Dan perempuan tuh lebih cepat kembali ke feminin karena kodratnya emang udah begitu, organnya udah mumpunin gitu. Pertanyaannya kan ada kekhawatiran, emang kalau feminin nanti bisa sukses? Karena feminin kan identik dengan pasif gitu kan, identik dengan kalem. Kejawabnya di situ. Kejawabnya nanti justru dengan energi feminin di peradaban yang baru itu bisa sukses. Karena nanti yang keluar itu merawat, nurturing, harmoni, kreatif gitu. Di fase itu berarti sudah nggak ada lagi ya Mbak Lia, perdebatan tentang pas kibrah, harus lepas jilbab apa enggak, itu udah nggak ada kayaknya ya. Ya paling pun kalau ada debat ya paling kecil-kecil gitu aja, cuma selain mulut aja. Keren deh, keren, keren mudah-mudahan tuh segera terjadi ya. Lagi ngapain sih ya pun ngeributin itu, orang lain udah bikin roket loh, kita belum. Wah masalahnya itu dia. Orang lain udah bikin roket, udah bikin terowongan bawah laut. Aku aja udah mikir gimana caranya bikin taksi bawah laut. Keren, taksi bawah laut ya. Udah, udah aku bikin itu. Oh mantan. Gambarnya doang. Gambarnya doang. Mbak Lia bikin taksi bawah laut. Ya kan lucu kan, daripada kamu di atas macet-macetan, kenapa nggak bawah laut? Kamu lihat terumbu karang kek, lihat hiu kek. Kayak kita break first di Apurva gitu kan. Oh iya, itu kan anu ya, apa itu restorannya kan separuh bawah laut ya. Iya, separuh di dalam laut ya. Oke, nah Mbak Lia, ini tentang apa, tentang, tadi kan bicara tentang reinkarnasi dan lain sebagainya gitu. Bisa nggak sih kita mengakses past life itu tanpa dibantu sama orang gitu. Caranya bagaimana gitu? Bisa terjadi alami sih, beberapa fenomena terjadi alami. Jadi, sebenarnya past life itu kan lokasinya itu ada di pikiran bawah sadar kita. Nah, pikiran bawah sadar ini, kalau kita tenang, relax, itu kan kita udah masuk ke pikiran bawah sadar sebenarnya. Jadi, data-data yang ada di dalam pikiran bawah sadar itu bisa terbaca atau muncul kembali. Nah, masalahnya past life ini kan biasanya datanya tuh di bawah-bawah-bawah sekali gitu kan. Makin tua past life-nya kan makin di bawah biasanya. Nah, berarti kita masuk ke dalam bawah sadar itu kan harus lebih dalam lagi. Nah, salah satu ciri kita mulai masuk ke bawah sadar secara dalam itu apa? Transenden kan. Oke. Nah, kalau kita dalam kondisi transenden atau trans, nah itu kita bisa tuh, kita itu masuk mengeksplorasi pikiran bawah sadar lebih luas lagi gitu kan. Nah, fenomena past life itu muncul kembali ke permukaan itu bisa terjadi waktu kita lagi trans ini gitu. Trans itu kan ciri-cirinya kita melepas emosi atau menahan emosi, itu bisa trans. Atau ketika kita tuh lagi relax banget, saking relaxnya tuh kita kayak melayang gitu. Itu relax banget. Itu juga trans. Oke, oke. Kalau sebelum meragasukma itu kan trans dulu kan. Aku belum bisa meragasukma, tapi kalau trans udah beberapa kali gitu. Itu memang rasanya memang kalau diteruskan kayaknya kita emang bisa meragasukma. Cuma aku takut sih, cuma kalau di lembagaku kan dilatih begitu, cuma aku masih takut. Jadi masuk trans dengan sengaja? Kalau dari kecil, aku sudah sering trans itu ketika mimpi lucid. Ketika mimpi lucid atau ketika aku lagi kelelahan banget. Karena kalau kita kelelahan kan kita melepas emosi kelelahan itu kan. Itu bisa trans juga. Atau ketika meditasi, itu kita udah relax banget. Itu bisa aja nanti trans-trans sendiri. Tapi ya kalau kita pertanyakan, kapan aku transnya? Kayaknya susah deh. Jadi kalau aku lebih ke flowing aja sih. Kalau pengalaman-pengalaman telepatinya ke Alia sendiri? Itu dilatih kemarin waktu di lembagaku. Jadi waktu kita sebelum dapat sertifikasi hipnoterapis, itu kan kita bermain dulu tuh. Bermain menyamakan frekuensi, menyamakan vibrasi. Ternyata ketika kita satu frekuensi, itu telepati lebih gampang terjadi. Itu dulu dilatih. Jadi satu ruangan, ada satu orang di depan. Kita berlatih caranya ngirim informasi ke dia, nyuruh dia nulis sesuatu tapi gak boleh ngomong. Jadi ya caranya, disamain aja dulu frekuensinya, vibrasinya. Jadi caranya dulu, cara paling gampang nyamain frekuensi itu adalah mirroring orang. Gimana maksudnya? Jadi kalau mas begini, aku juga begini. Mas begini, aku juga begini. Terus mas kepalanya begini, aku juga begini. Itu mirroring gitu. Nah orang kalau mirroring itu dimiror, lama-lama dia akan merasa, oh ini orang sama kayak aku ya gitu kan. Nah ketika dia sudah merasa sama kayak aku, terjadi kenyamanan, itu udah satu vibrasi, udah satu frekuensi. Jadi lebih gampang gitu kan. Lebih gampang. Nah ini ya, di luar itu aku juga praktek sama temen-temen. Makanya kita kirim telepati ke orang gak semuanya gampang gitu ya. Kalau aku prakteknya sama temen. Itu sama temen dekat. Jadi kalau kita keluar, kita ini kan, kita keluar, kita lagi seneng-seneng bareng gitu kan. Udah kerasa satu frekuensi. Itu kadang dia belum ngomong, aku udah ngomong duluan. Dia kayak, loh aku kan baru mau ngomong itu kok kamu udah tau gitu kan. Ya bukannya udah tau orang kita satu frekuensi gitu kan. Itu kan telepati juga gitu. Kalau misalnya beda frekuensi, artinya susah juga? Kayaknya susah deh. Selama ini aku prakteknya satu frekuensi dulu, satu vibrasi dulu. Selama ini prakteknya gitu. Pernah gak sih gitu ya? Misalnya kamu lagi disukai sama cowok gitu. Cowoknya itu dia bener-bener pakar telepati lah ya. Terus kemudian, itu tuh gangguin kamu lewat mimpi dan lain sebagainya gitu. Bisa gak sih sebenarnya gitu? Bisa. Bisa. Karena salah satu teknik santet kan gitu. Oh gimana tuh? Lewat mimpi. Gitu. Nah, kalau cara kita masuk ke mimpi orang itu kan ada macam-macam cara. Tapi kalau sampai-sampai sihir santet kayak gitu aku gak tau ya. Aku di hipnoterapi kita bisa nyembuhin orang yang kena sihir kayak gitu ada. Treatmentnya ada. Tapi kalau cara nyantetnya aku gak belajar. Cuma cara membuat mimpi memang ada beberapa macam cara. Ada yang ketika kita lagi keluar nih seharian sama dia, kita ulang-ulang-ulang terus. Ulang-ulang-ulang kayak, nanti kamu di rumah jangan nyimpiin aku ya. Nanti kamu di rumah jangan nyimpiin aku ya. Dua kali. Nanti kamu di rumah jangan nyimpiin aku ya. Tiga kali. Tiga kali kesel dong dia. Ngapain aku mikirin kamu? Emang kamu siapa? Kedek amat. Itu udah masuk dalam pikiran bawah sadarnya dia. Jadi dia nanti bisa bermimpi. Bisa bermimpi tapi belum tentu pasti mimpi ya. Tapi yang banyak kejadian itu kepikiran. Bisa kepikiran. Terus itu juga teknik membuat orang jatuh cinta juga sih. Terus kemudian yang kedua, kita duduk di dekat orang yang tidur. Terus kemudian kita bangunkan sedikit gitu loh. Maksudnya kita, dek, dek gitu kan. Kalau kamu denger suara aku, tolong gerakan jarimu gitu kan. Nah, dia mesti tidur tuh. Tapi dia belum bangun juga gitu kan. Dia tidur tapi gak nyenyak. Dan dia gak bangun juga gitu loh. Nah, itu kita bisa bikin mimpi. Langsung aja disugesti gitu kan. Langsung disugesti. Kan dia udah gerakin tangan tuh. Atau gerakin mana lah terserah. Langsung aja disugesti. De, ini aku gitu kan. Misalnya aku ngomong sama adekku ya. De, ini aku. Sekarang aku lagi ada di sebelahmu. Dan sekarang dalam mimpimu, kita itu lagi jalan di pantai. Kita gandengan. Kita ngelihat pantainya tuh bagus banget gitu kan. Ngelihat pantainya tuh bagus. Nah, itu udah jadi mimpi nanti di dia. Cara yang ketiga, meragasukma. Atau out of body experience. Nah, ini yang ketiga aku belum praktek sampai ke situ. Cuma, kalau ada sih trenerku itu yang bilang, itu salah satu teknik santet yang cukup ampuh lewat mimpi. Jadi, dukunnya tuh meragasukma terus masuk ke mimpinya orang. Di mimpi itu dia bikin program. Dia bikin program supaya orang ini tunduk betul sama kata yang nyantet. Gitu. Udah, abis itu ditinggal. Artinya memang ketika syarat dan tentuan berlaku dan itu sudah terpenuhi, dengan kekuatan telipati itu memang kita bisa mengontrol orang dari jarak jauh dong. Misalnya, aku mau ketemu Kalia. Eh, Kalia besok ketemu gini, 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 gini. Aku mau ketemu narasumber spiritual yang susah gitu. Eh, Pak, besok begini, begini, begini. Dan ternyata kejadiannya sesuai dengan yang aku inginkan. Itu bisa, Pak, nggak sih? Mungkin nggak sih? Kalau Mas menguasai, menguasai teknik mengendalikan pikiran bawah sadar, itu banyak hal menakjubkan bisa Mas lakukan. Karena program manusia itu ada di pikiran bawah sadar. Dan yang bisa membendung itu hanya consciousness. Consciousness yang bisa membendung. Yang bisa membendung. Karena pikiran bawah sadar itu kan berjalan sendiri. Dia bisa diprogram. Bisa kita program sendiri, bisa diprogram orang lain. Tapi 90 persen kehidupan manusia itu ditentukan dari apa program dari pikiran bawah sadarnya. Gitu. Itulah kenapa ada ceritanya orang kesantet itu disadarkan susah. Karena dia udah kena pikiran bawah sadarnya itu, udah kena program dari dukunnya. Yaudah, jalan terus dia. Nah, yang bisa membendung itu hanyalah consciousness. Gitu. Karena ketika kita sadar, kita tuh bisa filter. Siapa yang boleh memprogram pikiran bawah sadar saya, siapa yang tidak boleh. Gitu kan. Gitu. Itu consciousness tuh gitu. Makanya kan aku bilang, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, consciousness tuh di atasnya. Gitu. Oke. Baik. Berarti, tadi kan Kak Lia, program pikiran orang itu kan sangat berpengaruh terhadap jalan hidup. Kalau itu sih, menurutku real. Aku gak ragu sama sekali gitu ya. Ketika kemudian itu sudah menjadi program bawah sadar, ya itu yang akan terjadi gitu. Nah, sementara terkadang kita masih berdebat, teknik apa ya yang paling powerful untuk manifestasi gitu. Padahal kita itu memiliki latar belakang dan insight program-program yang berbeda-beda di dalam pikiran kita. Itulah kenapa kemudian satu teknik kadang cocok di Lialestari, gak cocok di Hendra gitu. Nah, bagaimana bicara soal ini, Mbak Lia? Manifestasi. Iya. Kalau di aku, manifestasi aku sih, aku gak suka pakai tekniknya ribet-ribet pokoknya. Karena aku kan udah belajar kesadaran juga. Jadi kalau aku mau mendapatkan sesuatu, niat, ya udah tinggal diniatin. Kalau kita niat kan otomatis kita memvisualkan kan nanti dapetnya gimana, seperti apa. Udah diniatin, kalau perlu dibikin tarijet, kapan dapetnya. Terus kemudian kita breakdown tuh, cara untuk mendapatkan itu. Meskipun kita belum bisa breakdown 100%, misalnya cuma bisa breakdown 10%, gak apa-apa gitu kan. Itu kan udah di breakdown caranya. Udah, kita mindfulness aja, ngerjakan cara itu, nikmatin aja, nanti dapet-dapet sendiri kok. Nah, artinya kan tidak semua sahabat-sahabat kita tuh bisa begitu gitu kan. Itu terjadi dengan mudah di Kak Lia kan, mungkin ada proses yang mengiringinya, sampai kemudian ngambil kesimpulan itu. Itu pun juga sama, aku juga simpel banget. Aku nanti bakal gini kok, terus kemudian aku tiba-tiba, yaudah, flowing aja, ngerjain. Supaya aku bisa sampai situ, apa yang harus aku lakukan. Kita ngerjain itu mindfulness kan. Iya dong, dan itu terjadi dengan mudah gitu. Nah, tapi kan tidak semua teman-teman kita mudah juga melakukan hal itu. Karena banyak critical thinking dan lain sebagainya. Gimana, gimana, alasan apa, segala macem. Akhirnya gak ngerjakan. Terus, ada juga, eh ngapain kamu bikin target, ngapain kamu bikin manifestasi, ngapain kamu bikin goalsok. Tahu loh, daripada alam semesta ini, bukannya ini kemudian sudah punya, apa tuh namanya, rancangan agung sendiri terhadap dirimu semesta ini. Bagaimana, ini kan terkesan agak paradoks gitu, Mbak Lia. Gini, Mas, kalau kita udah belajar kesadaran kan kita tahu, kita ini co-creator. Kreator utama kan Tuhan, kita ini co-creator, tapi kita kan tetap punya energi Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sudah pakai energi Tuhan, ya kita niatkan yaudah terjadi gitu kan. Yang penting, diniatkan kan udah di-breakdown caranya. Oke, oke. Mas, ngerjakan udah gitu. Artinya, bahwa kemudian manifestasi itu bisa terjadi dengan mudah. Salah satu yang bikin variable cepat gaknya. Karena kita sadar, kita ini sebenarnya siapa gitu. Bahan baku kita itu apa gitu, kira-kira. Nah, jadi kita ada imprint negatif dari luar itu udah kita filter. Basisnya itu udah gak lagi merasa, tolong dong, kurang, enggak gitu ya. Kita basisnya itu sudah, kita itu sudah hidupnya itu, ya sudah, aku mau, aku kerjakan, aku dapat. Karena udah energinya udah di keberlimpahan. Maksudnya keberlimpahan itu tinggal nerima gitu. Tapi nerimanya juga bukan berarti males-malesan, enggak, ngerjakan. Iya, iya, iya. Tapi kita udah feelingnya itu, batinnya itu, aku siap menerima, aku siap menerima, aku siap menerima. Dengan bahasa... Aku terima sekarang gitu, aku terima sekarang gitu. Dengan bahasa sederhananya itu, yakin gak ada sedikit pun keraguan di dalam diri. Iya, bi, jadilah apa yang kita mau dapet itu gitu loh, di frekuensi itu gitu loh. Seolah-olah udah di situ sekarang gitu ya. Bukan seolah-olah, kalau seolah-olah itu kan masih kayak pura-pura gitu kan, ada pura-puranya gitu kan. Tapi bener-bener sudah menghadirkan. Iya, itu punya ku gitu kan, itu punya ku gitu. Pol gampang, pol mudah ini teman-teman sekarang ya, makin ketemu benang merahnya gitu ya. Oke deh, habis ini kita nanti akan lihat Pak Kojim sama Mbak Lia Lestari. Jadi, gak tahu konsepnya akan seperti apa, nanti aku pengen mduetkan orang-orang. Konsepnya aku belum belajar profilnya Pak Kojim loh. Biasanya kalau podcast kan harus belajar profilnya dulu. Oh, gak perlu sih. Mbak Lia, acara di Jakarta, acara gathering? Iya, betul. Gatheringnya Mbak Lia itu gathering apa maksudnya? Kebangkitan Nusantara. Jadi lebih, kalau tahun ini kita lebih ke ngobrolin tentang spiritual awakening. Terus nanti pencarian jati diri itu gimana, misi jiwa itu gimana gitu kan. Nah, sama ada hipnoterapinya juga gitu. Berapa hari? Satu hari aja. Oh, satu hari aja. Empat jam, lima jam lah. Empat jam, lima jam. Buat ini sih, aku selama ini kan bikin konten. Nah, orang kan jarang ketemu langsung. Nah, itu maksudnya gathering itu. Maksudnya gathering itu, ayo kita sekalian ketemu. Tapi ketemuannya juga gak ketemu, cicat-cicat, ngalor ngidul. Enggak, tapi itu ada topik yang kita obrolin. Kita nanti bisa diskusi. Kemarin aku kan sempat diprotes. Mbak, kebanyakan materi kamu sama aja kayak bikin konten gitu. Banyakan diskusi dong. Nah, nanti kayaknya gathering ini tuh kita materinya gak seberapa full. Tapi aku ganti nanti kita banyak diskusi deh. Kita diskusi jadi kayak kekeluargaan gitu. Ini menarik deh kapan-kapan kita bikin kolaborasi gathering ya. Atau barangkali nanti idenya Kang Abu sama Pak Wayan tuh kan pengen bikin gathering nasionalnya Jiroso itu juga bisa di follow up sih nanti. Gedein sekalian yang datang seribu gitu loh. Oh gitu ya. Boleh deh. Seru kasih waktunya. Ini supaya menjadi, oh iya nanti ada Kak Lia yang bikin bagian bikin gimik-gimik gitu ya. Kemarin gimiknya waktu di Bali tuh, pake bendera merah putih semeneng mereka. Berapa peserta? 90. Wow mantap, 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 mantap. Itu kondisi lagi, lagi paham nih kita yang Bapak Wabes meninggal, apa segala macem, masih kekumpul 90. Ya, ya, ya. Tapi gara-gara kamu tadi nyampein apa, nyampein materi tentang, ya itu sudah punya aku, itu sudah milikku sekarang itu manifestasi tadi. Teman-teman gini, kalau begitu Kak Lia mulai sekarang punya aku gitu. Aduh, ingat, satu frekuensi dulu. Masalahnya saya satu frekuensi nggak dengan nasi, ya. Ini ilmu keren banget ya, teman-teman. Udah ya mungkin ya, karena Pak Kojim udah datang gitu ya, teman-teman. Kita off dulu, nanti kita kabarin kalau misalnya kita jadi bikin gathering sama Kak Lia ya. Teman-teman, makasih banyak. Kak Lia akun Youtubenya apa? Lia Lestari Journey. Iya kan? Iya betul, betul. Oh banyak kok narasumbernya Ngaji Roso sebagai subscribernya Lia Lestari. Keren banget ya. Keren kali ya. Makasih ya, makasih banyak ya. Iya, iya. selamat menikmati